Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu yang telah bersama-sama dengan kami, dengan kita semuanya, kerja keras untuk negara ini, tas amanah yang diberikan kepada kami berdua di 2014-2019 ini. Jokowi Dodo Ma'ar Pamin di periode kedua 2019-2024. Menarik untuk kita bahas teman-teman, tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanah lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini teman-teman kita akan membahas terkait nama-nama calon menteri yang diduga kuat akan mengisi pos menteri di kabinet Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Dan Jokowi sendiri sudah menyampaikan di akun Instagramnya bahwa susunan kabinet itu ternyata sudah selesai, sudah final. Dan Jokowi tinggal mengumumkan setelah dirinya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah yang menarik teman-teman, dalam susunan kabinet ini memang belum ada nama-nama secara real yang disampaikan sendiri oleh Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Tetapi beberapa media online ini membuat analisa dugaan yang nanti nama-nama itu ternyata akan menjadi nama di kabinet Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Jadi ada nama-nama kuat yang nantinya akan masuk dalam susunan kabinet Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Dan nama-nama kuat itu ternyata disana ada Prabowo Subianto yang isunya atau kabarnya akan diplot menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Riam Misad Ria Kudu. Kemudian ada nama lagi teman-teman yang diduga akan menjadi calon Menteri Jokowi Dodo Ma'ar Pamin yaitu Victor Lais Kodat. Beliau adalah gubernur NTT yang diprediksi akan mengisi pos Menteri Jokowi. Kemudian ada lagi yang namanya Edy Prabowo. Jadi wakil ketua di Partai Gerindra ini juga akan mengisi pos Menteri yang diprediksi akan menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Amran Suleiman. Kemudian calon Menteri yang dikadang-kadang masuk dalam kabinet Jokowi yaitu Ketomom Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Yang saat ini sebenarnya Erlangga masih menjadi Menteri Jokowi dan di periode kedua Erlangga Hartarto akan diprediksi mengisi pos Menteri lagi. Kemudian ada nama kuat lagi yang kemungkinan masuk menjadi Menteri Jokowi yaitu Bahlil Lahala Dia. Anak muda yang berprestasi Ketua Umum Hibmi yang dikadang-kadang menjadi calon Menteri di Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Kemudian ada nama lagi teman-teman yaitu Wali Kota Surabaya Risma hari ini juga dikadang-kadang akan mengisi pos Menteri di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Nah teman-teman ini ada media online yang juga menyampaikan informasi beritanya tentang nama-nama calon Menteri Jokowi Dodo Ma'ar Pamin di jirat kedua nanti. Siapa nama-nama yang diprediksi akan mengisi pos Menteri di Jokowi Ma'ar Pamin. Ini ada berita dari Serambi News, jadi dari tribunnews.com. Ada judul yang menarik teman-teman, Susunan Kabinet Kerja Tuntas. Ini bocoran terbaru nama-nama yang diduga kuat calon Menteri Jokowi Dodo Ma'ar Pamin. Susunan Kabinet Kerja Jokowi Dodo Jilid II periode 2019-2024 sudah selesai. Jokowi juga telah mengumumkan selesainya susunan kabinet lewat laman Instagramnya Jokowi pada hari Kamis 17 Oktober 2019. Susunan Kabinet Jokowi akan segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Jokowi menambahkan susunan kabinet bisa diumumkan di hari yang sama saat pelantikan atau setelahnya. Bocoran susunan Kabinet Jokowi Jilid II terdiri atas 12 halaman di dalamnya berisi 35 pos Menteri dan puluhan nama calon Menteri. Kendati demikian, bocoran susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi mahrifamin yang beredar di media sosial dipastikan hoax. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adhita Irawati seperti yang dilansir oleh Kompas.com dalam artikelnya Beredar Surat Berisi Susunan Kabinet Jokowi Dodo Mahrifamin Estana Pastikan Hoax. Meski susunan Kabinet sudah selesai, namun Presiden Jokowi masih merahasiakan mengenai siapa-siapa yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II berode 2019-2024 mendatang. Kendati demikian, terdapat beberapa nama yang santar dikabarkan akan menjadi Menteri Kabinet Jokowi. Lantas, siapa saja nama-nama terbaru yang diprediksi kuat masuk Kabinet Jokowi Dodo Mahrifamin Jilid II. Dirangkum dari tribun newsmaker dari berbagai sumber, berikut nama-nama yang diprediksi kuat akan menjadi Menteri Jokowi Dodo Mahrifamin. Yang pertama adalah Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto ini diprediksi, artinya prediksi ini cukup kuat. Prabowo akan masuk dalam susunan Kabinet Jokowi Dodo Mahrifamin. Prabowo santer diisukan menjadi Menteri di Kabinet Jokowi. Prabowo Subianto kabarnya akan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Jilid II. Seperti yang diberitakan, Prabowo akhir-akhir ini memang tengah melakukan safari politik dengan sejumlah partai koalisi Jokowi Dodo Mahrifamin. Prabowo juga sudah bertemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tak memungkiri pembahasan mengenai koalisi. Prabowo hingga saat ini telah bertemu dengan sejumlah tokoh. Seperti Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Cak Imin, hingga rencana bertemu Ketua Umum Gulkar Erlangga Hartarto. Dan memang kemarin kita melihat bahwa Prabowo Subianto memang sudah bertemu dengan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gulkar, dan kedatangan Prabowo ini juga ada beberapa kesepakatan politik, kerjasama politik antara Partai Gerindra dan Partai Gulkar di parlemen nanti. Karena memang kalau sudah di parlemen, beberapa partai memang harus menyamakan visi dan persepsi, sehingga arah perjuangan nanti akan lebih jelas. Oleh karena itu kemarin Prabowo memang bertemu dengan Erlangga Hartarto. Kemudian teman-teman, nama lain yang diisukan bakal menjadi Menteri Jokowi, yaitu Victor Bungtilu Laiskodat. Jadi yang akrab dipanggil dengan Victor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat kuat dikabarkan menjadi punggawa Kabinet Jokowi Dodo Maherfamin. Dalam informasi yang berkembang, Victor Bungtilu Laiskodat akan menduduki kursi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kepala Birohumas Seda Pemerintah Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu juga turut menguatkan kabar Victor Bungtilu Laiskodat masuk dalam Kabinet Jokowi. Bapak Gubernur, kita memang dua kali diminta secara non-formal menjadi Menteri saat berada di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu. Ujar Marius Ardu Jelamu kepada Kompas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019. Kendati demikian, ia belum mengetahui jabatan Menteri apa yang akan dipegang. Itu teman-teman, informasi dari Victor Laiskodat yang diduga kuat akan menjadi salah satu Menteri Jokowi Dodo Maherfamin. Kemudian nama lain yang santar diberitakan adalah Edi Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edi Prabowo, diisukan akan menjadi Menteri Presiden Jokowi di periode kedua. Ia dikabarkan akan menjabat Menteri Pertanian menggantikan Amran Sulaiman. Kendati demikian, Edi Prabowo masih menantikan keputusan resminya. Kemudian nama lain teman-teman yang diduga akan menjadi Menteri yaitu Erlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, santar dikabarkan akan menduduki kursi Menko PMK. Ia diperkirakan kuat bakal kembali menjadi Menteri Kabinet Jokowi. Erlangga Hartarto juga tidak menjalankan diri sebagai anggota DPR sehingga tidak menduduki jabatan di DPR maupun di MPR. Sebagai partai kedua pemenang pemilu, Golkar berpeluang memperoleh kursi terbanyak kedua setelah PDI perjuangan. Hal itu memperbesar peluang Erlangga untuk masuk dalam Kabinet Jokowi. Berdasarkan kabar yang beredar, Erlangga Hartarto ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kendati demikian, Erlangga belum mau berkomentar banyak mengenai hal itu. Kemudian teman-teman, calon Menteri yang dikadang-kadang masuk dalam Kabinet Jokowi yaitu Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Bahlil Lahadalia dikabarkan menjadi calon Menteri Jokowi di perode kedua. Sebelumnya, Presiden juga sempat menyebut namanya Pantas sebagai kandidat menteri. Saya lihat-lihat, Adinda Bahlil cocok jadi menteri. Saya lihat dari atas sampai bawah cocok jadi menteri, ucap Jokowi saat memberikan sambutan buka puasa bersama dengan HIPMI di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada hari Minggu 26 Mei 2019. Bahlil disebut-sebut cocok menjadi Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian di perode kedua Jokowi-Dodo Maruf Amin. Kemudian ada sinyal yang kuat juga teman-teman, peluang Risma hari ini jadi Menteri Jokowi. Berawal dari sinyal dari PDI Perjuangan, Hasto Kristianto memberikan mengisaratkan masuknya Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini ke dalam Kabinet Jokowi-Jelit 2. Sebagai partai pengusung, kata Hasto Kristianto, PDI akan mendapatkan kursi menteri terbanyak dibandingkan partai politik lainnya di Kabinet Jokowi-Dodo Maruf Amin. Itu teman-teman, ada peluang untuk Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini untuk menjadi kabinet atau mengisi posmenteri di era Jokowi-Dodo Jelit 2 nanti. Kemudian teman-teman, selain ada beberapa nama yang berpeluang untuk menjadi Menteri Jokowi, ini ada juga nama-nama yang diduga tidak akan masuk dalam Kabinet Jokowi-Dodo Maruf Amin. Ini ada satu artikel tujuh menteri yang disebut tak dipakai Jokowi lagi. Susi Pujiastuti dan Cahyokumolo telah pamitan. Masa jabatan Menteri Kabinet Kerja periode 1 akan segera berakhir. Presiden Jokowi akan mengumumkan siapa pembantunya di periode kedua. Menjabat segera setelah pelantikan Jokowi pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Di luar kabar riuhnya calon menteri, ada jerat menteri yang dinyalir tak akan dipakai lagi oleh Jokowi. Mereka disebut akan meninggalkan kabinet. Begitu masa jabatan usai. Faktornya pun ada banyak. Bisa saja dari segi usia, kinerja buruk, selama menjabat hingga tersandung kasus korupsi. Nah, siapa menteri-menteri yang disebut tidak akan dipertahankan oleh Jokowi di periode kedua. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Sejak beberapa waktu yang lalu, Darmin Nasution dikabarkan bukan nama yang dipertahankan oleh Jokowi kembali untuk mengisi menteri. Sayangnya, tidak diketahui secara persis apa alasannya. Namun, bila dilihat dari usia, Menteri kelahiran Tapanuli ini kini berusia 70 tahun. Di sisi lain, Menko Darmin baru saja mengundang 10 menteri ke kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat. Di acara tersebut, Menteri Keuangan Simulyani menyampaikan rasa terima kasih pada Pak Darmin. Matunun, terima kasih Pak Darmin. Kita semua kehilangan ujarnya di hadapan Darmin dari sejumlah menteri. Ujarnya di hadapan Darmin dan sejumlah menteri. Kemudian, nama lain yang diperkirakan tidak masuk dalam kabinet Jokowi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Jonan juga masuk dalam daftar menteri yang diperkirsi tidak akan dipakai lagi oleh Jokowi. Alasannya, mantan dirut PT KAI itu pernah ditegur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istanegara, Pahalian Senen, 8 Juli 2019. Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Kemudian yang berikutnya adalah Menteri BUMN yaitu Rini Sumarno. Ini juga diprediksi tidak akan masuk dalam pemerintahan Jokowi. Kemudian ada Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito. Ini diprediksi juga tidak masuk dalam kabinet Jokowi. Nama Enggar Tiasto juga masuk dalam daftar menteri lama yang tidak akan dipertahankan sebab ia diduga tersandung dalam kasus korupsi. Politikus Nasdem ini beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan swap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpus Transportasi Kimia HK HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik atau PILOK. Ini yang diprediksi tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi di kabinet. Kemudian ada Menteri Agama Lokman Hakim Sehputin. Ini juga berpulang tidak masuk dalam kabinet Jokowi. Kemudian ada nama lagi teman-teman yang diperkirakan tidak masuk dalam susunan kabinet Jokowi yaitu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kabar Cahyokumolo tidak masuk lagi di kabinet Jokowi CD2 memang sudah tersiar lama sebab politikus PDIP itu telah berpamitan di kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis 15 Agustus 2019. Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang dari 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan berbagai sikap pernyataan kebijakan kata Cahyokumolo. Kemudian yang berikutnya teman-teman nama calon menteri yang diprediksi tidak masuk dalam kabinet Jokowi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Walau banyak dikadang-kadang sejumlah kalangan untuk kembali menjadi menteri tetapi Susi Puji Astuti telah berpamitan hal ini disinyalir bila menteri kesayangan warganet itu tidak laki dipakai Jokowi saat berpamitan dengan sejumlah awak media pada disenen 9 September 2019 Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan kilaf dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama ini berinteraksi ada hal yang tidak mengenakan awak media karena saya orangnya sedikit tengil kata Susi Puji Astuti nah ini teman-teman beberapa nama yang diprediksi akan masuk dalam jajaran kabinet Jokowi Jilid 2 dan ada juga prediksi nama-nama yang tidak masuk dalam kabinet Jokowi Dodo Marfamin di Jilid 2 nanti dan kita akan tunggu pengumuman resminya teman-teman setelah Jokowi dilantik menjadi presiden di periode kedua di MPR nanti nah inilah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax